Beberapa waktu lalu, dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Ketua Forum Buru Pendidikan Agama Kristen, Abraham, mengungkapkan, sulitnya buru agama Kristen mendapatkan kesejahterahan. Banyak di antara guru tersebut tidak mendapat kesempatan menjadi guru sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Salah satu alasan buru agama Kristen tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi. Padahal, SDM guru agama Kristen sangat minim. Persoalan lainnya, guru pendidikan agama Kristen sulit mendapatkan status yang jelas. Sehingga, sulit bisa masuk data pokok pendidikan. Berikut pernyataan Ketua Forum Buru Pendidikan Agama Kristen, Abraham, beberapa waktu lalu, dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Spesifik tidak? Silahkan, Bapak dulu. Dua menit Pak ya, dua menit. Saya dari Forum Buru Pendidikan Agama Kristen di Indonesia, saya Abraham Pelokila. Yang pertama bahwa, kalau teman-teman masih ada formasinya, kalau kami tidak ada formasinya sama sekali Pak. Saya contohkan, Jawa Barat itu kosong Pak untuk guru pendidikan agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu Pak, semua volunteer tanpa gaji Pak. Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu, anak-anaknya 100 persen, hampir 90 sampai 100 persen Kristen, tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen, ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Bali tidak pernah mengajukan formasi untuk guru pendidikan agama Kristen, Pak. Dan banyak daerah pekan baru. Sebentar, sebentar Pak. Ada suratnya enggak tidak mengizinkan? Itu kan pengajuannya kan dari Pemda, Pak. Formasi. Nah, mereka tidak buka formasi. Tidak buka formasi dari 21, 22, 23 sampai hari ini. Dan di DKI Jakarta ada 45 guru yang sudah lulus tapi tanpa penempatan. Padahal mereka sudah jadi guru di tiap-tiap sekolah. Dan kami merasa bahwa begini Pak, jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu Pak. Ini pendidikan agama. Ini belum ngomong tentang yang katolik, yang Buddha dan Hindu. dan penghayat kepercayaan. Nah, karena itu seperti Jawa Tengah, kemudian Jogja, Jawa Timur, dan sebagainya. Kami melihat bahwa terjadi hal-hal yang tidak begitunya, seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak putusannya Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu. Tidak satu pun orang Kristen, Guru Agama Kristen Pak. Tetapi di situ kan orang Batak kebanyakan Pak. Maksudnya begini Pak, maksudnya Guru Agama Kristen itu... Tidak ada dimunculkan formasi untuk masuk. Sementara formasi ada. Formasi ada. Buat PAI 1.500 Bekasi Pak. Formasi ada, tetapi tidak dimunculkan. Tapi PAK pun tidak. Sementara itu dibutuhkan. Sangat butuh Pak. Bagaimana gereja HKBP di sana banyak-banyak. Siswa Kristen itu banyak di sana Pak. Sehingga begini, maksud kami bahwa... Ini bisa disampaikan ke Kemenpan RB untuk mendorong pemerintah daerah... Agar menaruh perhatian yang sama. Karena saya pikir bahwa jangan sampai di bidang pendidikan terjadi hal-hal seperti begini. Jadi begini Pak, begini saya harus luruskan. Jadi jangan melulu kita fokus ke Kemenpan RB Pak. Ini menyangkut lintas KL Pak. Kementerian Lembaga. Nah kalau Guru Agama itu saya kira Kementerian Agama. Nah kalau Bapak sudah bikin surat ke Kementerian Agama, tolong suratnya ke kami Pak. Ijin Pak, saya sudah, kami sudah ke Komisi 8, Komisi 10 sudah. Jadi gini Pak, untuk formasi P3K itu domainnya pemerintah daerah, bukan Kementerian Agama lagi. Kementerian Agama sama hari ini cuma mengurus tentang sertifikasinya, PPG-nya, sertifikasinya. Selain itu semua sudah ada di bawah Kementerian Pendidikan, yaitu di Dinas atau di Sudin dan sebagainya. Jadi untuk pengangkatan, untuk formasi ini diajukan oleh BKD Provinsi Pak. Atau kota, ataupun kabupaten. Nah yang mempersulit BKD? Ya kita tidak tahu siapa yang mempersulit, tapi yang jelas bahwa tidak dibuka formasinya. Banten itu Pak sampai hari ini Pak. Saya kemarin ketemu sama, karena mereka persoalannya gitu, pengawasnya datang kita ngomong. Itu hampir semua sekolah yang ada anak-anak Kristennya itu Pak. Guru terpaksa dari luar datang volunteer tanpa gaji Pak. Karena memau supaya begini, bahwa anak-anak Kristen itu tetap ada pendidikan agamanya. Karena kalau kita ngomong pendidikan agama, semenjak tahun 2003, kesepakatan bahwa minimal 15 anak dalam satu sekolah harus ada guru agama dengan sesuai dengan agamanya, berarti sudah wajib pemerintah menghadirkan guru. Permendiknasnya juga demikian. Ada berbagai pergub atau perraju juga demikian. Nah karena itu kami mendorong agar Komisi 2 mendorong Perkemen Pan-RB dan kemudian Kemendagri untuk menyampaikan kepada beberapa daerah atau provinsi ini, khususnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, kemudian Pekanbaru, dan beberapa daerah lagi, Padang. Dan kami berharap bahwa kehadiran pendidikan di Indonesia itu bagi semua golongan masyarakat. Tidak boleh pandang bulu. Ya begini Pak, supaya kami punya dasar, tolong bikin surat resmi ke Komisi 2. Baik, siap Pak Ketua. Karena Kemendikbud bukan mitra Komisi 2, ya kan? Kemenkes juga bukan mitra Komisi 2. Mitra kami hanya Kemendagri dan Menpan-RB, BKN. Tolong bikin surat resmi Pak. Baik, baik. Dan nanti kami bisa tindak lanjutin. Terima kasih. Oke. Oke.